Bakal keluar sendiri nanti Nah itu dia Keluar dan oke keren Hai guys kembali lagi bersama saya di channel Pandu Gaming dan kali ini kita Bakal main Minecraft Lagi teman teman Oke teman teman hari ini kita akan main Minecraft Hari ini saya akan memberikan tutorial lagi Yang sangat keren dan Sangat simple pastinya coy Oke teman teman hari ini saya akan Membuat tutorial Bagaimana cara membuat generator Egg wars ya teman teman Kalau kalian tidak tau egg wars kalian cari di google Jangan manja oke Oke teman teman hari ini saya akan Memberikan tutorial cara membuat egg wars ya teman teman Oke sebelum itu bagi kalian yang belum Like dan subscribe silahkan like Dan subscribe dulu teman 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 Oke teman teman tanpa banyak bahasa bahasa like Kita langsung saja ya teman teman Oke guys yang kita butuhkan adalah ini teman teman Ini guys oke yang kita butuhkan Ini Bridgewood Plank Terserah kalian sebenarnya ini Lalu yang harus kita butuhkan adalah Block of Diamond Lalu Dropper Rail Power Rail Lalu Detector Rail Rest on Torch Lalu Spawn Cowboy Sapi ini dan Minecart ini ya teman 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 Nah yang kita butuhkan yang kita lakukan pertama adalah Kita taruh disini ya ini akan menjadi sebagai generatornya nantinya ya teman teman Lalu ini kita taruh droppernya ini di Nah seperti ini menghadap ke atas begini ya guys Oke guys setelah itu kita taruh ini lagi lalu ini nah seperti ini Lalu oke Lalu ini lagi Nah ini akan sebagai seperti penghalangnya Nah nanti dis Kayak apa Diamondnya nanti keluar akan disini guys Nah keluarnya akan disini Oke kita akan tutupin dulu ini Nah seperti Oke seperti ini Lalu Kita buat ini lagi guys Ini Power Rail Nah ini Power Rail pertamanya Ini kita taruh disini Lalu Eh ini apa ya Detector Rail Lalu ini Power Railnya disini Nah seperti ini Lalu Railnya disini Ini supaya bisa belok ya teman Nah seperti ini guys Oke mantep Nah sini kita kasih yang jauh ya teman Supaya Tidak cepat keluar Diamondnya nanti ya Oke kita Panjangin aja guys Sepanjang Matam Oke Lalu Sebenarnya sepanjang ini ya teman Nah Oke batas disini Nah disini Kita kasih hidup saja Oke guys Lalu disini kita pasang lagi Sampai Ini restonya mati Nah disini mati kan teman Lalu kita taruh ini Railnya disini Oke Lalu ini Power Rail lagi Lalu detector Rail Oke Lalu ini Power Rail lagi Lalu Rail agar bisa Belok coy Oke Setelah ini Nah seperti ini guys Kita taruh disini Reston Torcenya Oke Biar menyala Oke Lalu disini lagi Nah nice Oke setelah seperti ini Kita isi dulu Dengan Diamond ya teman Diamond Oke ini Diamondnya Kita Oke Oke guys Setelah itu kalian isi disini Oke disini Kita isi Diamond Terserah kalian sebanyak apa ya Di dropper ini ya teman-teman Oke ini memang cari Banyakin gak bisa kah Oke Oke Ternyata seperti ini ya Oke nah Setelah seperti ini guys Selalu kalian taruh ini Main cardnya disini Nah setelah itu Sponcho nya disini Nah setelah itu kita Dorong Nah Supaya dia bisa jalan Seperti itu Dia bakal keluar sendiri nanti Diamondnya disini Nah itu dia Itu dia guys Keluar Oke keren banget kan Mantep jiwa teman-teman Sudah bisa keluar Dan kalian bisa Buat PvP sendiri ya teman-teman Nanti Nah setelah seperti ini Bakal keluar sendiri Nah seperti itu Nah setelah itu Kalian biasa Hias-hias sendiri Di pinggir-pinggirnya disini ya guys Agar lebih keren Gak Bagaimana ya Gak Biasa-biasa aja Jadi ya Oke kalian hias Sesuka-suka kalian Oke Detektor Generator Equars kita Telah jadi guys Dan ini sangat-sangat Simple dan keren Tricknya Oke guys Mungkin cukup sekian dulu Video kali ini Yang sangat simple Dan sederhana Tapi sangat Bermanfaat Oke Bagi kalian yang belum Like dan subscribe Silahkan like Dan subscribe See you next time And bye-bye my friends Says Terima kasih telah menonton!